Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Joss Crab Nursery Pada video kali ini saya akan membahas tentang pupuk yang saya gunakan untuk membesarkan buah anggur atau pupuk di fase pembesaran buah Jadi ketika buah anggur sudah selesai polinasi dan bertumbuh serta berkembang seperti ini untuk membesarkan buah atau di fase pengisian buah buah anggur ini membutuhkan nutrisi Nutrisi apa yang dibutuhkan oleh buah anggur di fase pengisian buah ini adalah unsur hara makro primer nitrogen, pospat dan kalium itu yang dibutuhkan tanaman ini dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan ukuran beri anggur yang maksimal Ini kita buahkan secara terus-menerus ya Jadi untuk mendapatkan ukuran yang maksimal tentunya kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi pada fase ini Jadi untuk membesarkan buah anggur yang pertama adalah tercukupi unsur haranya Yang kedua dilakukan penjarangan beri 40-60% agar di sela-sela beri ini longgar tandanya menjadi agak longgar sehingga pertumbuhan buah ini menjadi lebih maksimal Kemudian yang ketiga tercukupi sinar matahari Jadi sinar matahari harus tercukupi Kemudian penyiraman Di fase seperti ini kita harus melakukan penyiraman rutin jangan sampai terlambat Karena jika terlambat kita melakukan penyiraman atau kekurangan air beri anggur ini akan keriput Dan jika tidak segera kita siram maka dia akan rontok karena tangke-tangke dari beri anggur ini mengering jika kekurangan air Di fase ini masih aman meskipun kelebihan air asal medianya poros kalau di tempat yang kita tanam grounding seperti ini aman asal tidak terlalu tergenang dan tidak menyebabkan busuk akar jadi aman Namun ketika beri ini memasuki veraison atau proses pematangan buah jangan terlalu banyak penyiraman karena akan berdampak pada krak atau pecah beri kalau di fase ini masih aman ini sudah kita lakukan penjalangan 40% ini varian Gosfi itu akademik ini Vales itu juga Vales yang sebelah sini Dixon itu itu Dixon di sebelah sana Oscar ini akademik ini Gosfi ini Donetsky ini Donetsky itu ada Heliodor ada Hopeepa itu ada Tamaki di sebelah sana dan berbagai varian ada Helios juga jadi di fase pengisian buah atau untuk membesarkan buah hanggur kita sudah menggunakan pupuk vegetatif atau pupuk NPK seimbang kembali sehingga nanti kita akan mendapatkan buah hanggur dengan ukuran yang besar jika memang berinya besar kalau beri hanggurnya kecil seperti Jupiter dengan penjarangan yang maksimal dan pemberian nutrisi yang cukup juga ukurannya besar seperti yang di sebelah sana itu sudah banyak yang matang untuk varian Jupiter karena ini kita buahkan secara terus-menerus ini tidak istirahat kemarin baru kita panen dan ini kita sedang menantikan panen berikutnya jadi untuk kawan-kawan yang menanyakan sepil pupuknya untuk membesarkan buah hanya itu ini saya akan bahas dua aplikasi pupuk pupuk yang kita kocorkan dan kita benamkan di sekitar pohon serta pupuk yang kita sepraikan kita bahas yang kita sepraikan dulu yang kita sepraikan adalah kalsium kapan? di saat beri set 40 HSP ke atas dan menjelang verizon tiga kali itu tujuannya adalah untuk memperkuat dinding sel mencegah krak beri dan mempertebal kulit beri yanggur sehingga tidak mudah pecah jadi untuk mencegah pecah kita aplikasi kupuk kalsium nah untuk membesarkan buah dan untuk menyehatkan pohon ini meskipun kita buahkan secara terus-menerus tanaman tetap bagus dan prima contohnya seperti ini ini sudah berbuah 4 kali varian Donetsky bulat tidak kempes artinya pembuahan terus-menerus ini aman apakah kasihan pohonnya ini sangat rimbun dan sangat subur pohonnya tuh lebat sekali jadi gak apa-apa asal kita mencukupi kebutuhan nutrisinya oke yang kita gunakan yang pertama adalah NPK Ponska Plus kawan-kawan boleh menggunakan merk yang lain tapi NPK Ponska Plus inilah yang saya gunakan saya konsisten menggunakan pupuk ini NPK Ponska Plus kandungannya NP dan K dengan grid fertilizer 15-15-15 plus TE unsur hara micro essential gitu cara aplikasinya kita kasih lubang seperti ini di sekitar pohonnya ini ya kita lihat lalu kita taburkan ini kurang lebih 2 sendok makan oke seperti ini lalu kita timbun kembali intervalnya 3 minggu sekali seperti ini oke selanjutnya ini PSB fotosintetik bakteria apakah kawan-kawan harus menggunakan PSB enggak bisa juga menggunakan POC tetapi saya selalu menggunakan PSB di kebun ini ini saya buat sendiri untuk kawan-kawan yang bingung apa itu PSB PSB adalah fotosintetik bakteria pupuk organik yang bisa kita buat sendiri untuk caranya seperti apa cara membuat PSB sudah ada di video saya sebelumnya silahkan di scroll saja yang berjudul cara membuat PSB dengan berbagai warna itu saya bahas tentang pembuatan PSB ini kurang lebih 200 ml kita tuang ke dalam air 10 liter oke kita telah tuang 200 ml ya ke dalam air 10 liter seperti ini kita campurkan lalu kita siramkan seperti ini ini tidak untuk satu pohon ya jadi bebas untuk 3 atau 4 pohon tidak ada masalah untuk PSB ini seperti ini ini 10 liter air per 200 ml NPK nya 2 sendok makan kita benamkan di sekitar pohonnya oke karena ini sudah turun hujan jadi suaranya saya kurang begitu jelas sekian dulu jika ada yang perlu ditanyakan silahkan masuk ke kolom komentar jadi pupuk untuk membesarkan buah adalah pupuk NPK seimbang itu yang kami gunakan apakah boleh menggunakan NPK grower boleh yang harus diketahui bahwa tanaman anggur ini di fase pengisian buah membutuhkan unsur hara N selain P dan K sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati